PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapak kita Dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai-Mu Amin Salam sejahtera untuk kita Amang dan Inang dan saudara-saudari yang kami kasihi dimanapun kita saat ini berada dan apapun yang akan kita lakukan sepanjang hari ini Marilah kita mengundang Tuhan untuk memimpin dan menyertai kita sehingga kita dapat menjalani setiap aktivitas kita dengan penuh sukacita dan kita dijauhkan dari rasa takut, rasa cemas Karena kita percaya bahwa firman Tuhan hari ini menguatkan kita, membangunkan semangat kita kembali untuk dapat beraktivitas di sepanjang hari ini Dari kita mendengarkan firman Tuhan Ayat harian kita hari ini, Senin tanggal 16 Agustus 2021 diambil dari kitab Masmur 92 ayat 14 Mereka yang ditanam di baik Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita Demikian firman Tuhan Dalam beberapa pemahaman masyarakat-masyarakat kuno dahulu Bahkan mungkin dalam pemahaman masyarakat Batak Kita pengenal bahwa membiasakan sesuatu itu dan diawali sejak dini akan membangun satu mental Membangun sebuah kekuatan yang dapat menjadi kebiasaan dan kebiasaan itu menghasilkan sebuah disiplin Dan disiplin itu tentu akan menghasilkan sebuah pencapaian Sebuah cita-cita yang dapat diraih karena ketekunan dan buah dari sebuah perjuangan Yang selalu dikuatkan dan diingatkan oleh satu motivasi yang telah bertumbuh dalam dirinya sejak dia kecil Itu sebabnya dalam kehidupan sehari-hari orang tua memberikan berbagai kata hikmat Untuk mengingatkan anak-anak supaya dia bertumbuh menjadi anak yang bertanggung jawab Anak yang bertumbuh menjadi anak yang penuh hormat Menghargai setiap orang Menghargai kehidupan Dan hidup menjadi anak yang baik Di tengah-tengah kehidupannya pada waktu dia kelak menjadi orang yang dewasa Dia dapat bertanggung jawab Dapat menunjukkan bahwa apa yang telah dia pelajari Apa yang dia telah terima Sekian lama akan menjadi sebuah bukti bahwa dia akan dapat menerapkan itu di tengah-tengah kehidupannya Itu sebabnya dalam kehidupan, dalam tradisi perjanjian lama Dalam tradisi kehidupan umat Tuhan Mereka selalu dididik sejak dini untuk mendengarkan firman Tuhan Bertekun, mendengarkan pengajaran-pengajaran Taurat Pengajaran-pengajaran firman Yang diakini dapat menguatkan mereka Membangun sikap iman Membangun mentalitas mereka Yang kemudian bertumbuh menjadi anak-anak yang dapat menunjukkan Memperlihatkan bahwa mereka adalah anak-anak pilihan Tuhan Dalam tradisi rabi Dalam tradisi pengajar-pengajar jahudi Mereka akan selalu dengan tekun diajarkan sejak dini Bagaimana mereka memahami hukum Tuhan Memahami firman Tuhan Di tengah-tengah kehidupannya Bahkan dalam tradisi kita masmur Sebagaimana pagi hari ini menyapa kita Disebutkan bahwa mereka yang Ditanam di bayi Tuhan akan bertunas di pelataran Allah Jadi dengan istilah yang sederhana Mereka yang selalu diajarkan sejak dini Hidup di dalam firman Tuhan Mereka yang selalu diajarkan bagaimana mereka hidup Sebagai anak-anak Tuhan Yang memiliki komunikasi Yang memiliki hubungan yang baik Dengan Tuhan Melalui persekutuan-persekutuan di bayi Allah Sebab demikianlah pengertian Pemahaman yang diimani oleh orang-orang percaya dahulu Meskipun tentu dalam pengalaman gereja masa kini Banyak cara dan banyak bentuk Banyak metode yang kemudian dikembangkan oleh gereja Bagaimana membangun keimanan Ketekunan seorang anak Supaya dia sungguh-sungguh terbentuk Menjadi seorang kristiani yang memiliki karakter Memiliki mentalitas kristiani yang kuat Yang tangguh Yang kemudian akan dapat membuktikan Bahwa di tengah-tengah masyarakat Dia dapat menjadi sebuah contoh Menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupannya Firman hari ini mengingatkan kita Mengapa kita harus mendengarkan firman Tuhan setiap hari Mengapa kita harus menyiapkan Menyediakan waktu kita setiap hari Untuk mendengarkan firman Tuhan Tentu ini pertanyaan yang sangat menarik Di tengah-tengah kehidupan kita saat ini Terlebih di masa-masa COVID ini Kita melihat bahwa Begitu banyak penderitaan yang sedang Melanda kehidupan kita Di seluruh bumi ini Bukan hanya berhubungan dengan Banyaknya korban yang terpapar Banyaknya jumlah orang yang meninggal Penderitaan yang dialami oleh keluarga yang ditinggalkan Dampak ekonomi Masalah-masalah sosial budaya Bahkan masalah-masalah politik Sedikit-sedikit ditarik ke wilayah politik Yang menyebabkan ada kegaduhan Sesuatu yang mengganggu Suasana ketenangan masyarakat Dan lain-lain Banyak hal yang diakibatkan oleh pandemi ini Pertanyaan kita lantas Apa yang harus kita lakukan Di tengah-tengah berbagai kebingungan Suasana hati yang galau Dan masyarakat yang Tidak semuanya dapat Mengatasi keadaan ini Marilah kita kembali Kepada dasar hidup kita sebagai orang Kristen Kepada panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan Bahwa hanya dengan firman Tuhan Bertekun di dalam firman Tuhan Bersahabat dengan firman Tuhan Kita boleh dikuatkan Kita boleh dimampukan untuk dapat Melakoni kehidupan kita Dengan penuh sukacita Dengan selalu menjandarkan hidup kita kepada Tuhan Kita tidak dapat berbuat apapun Di tengah-tengah kondisi masa kini Di tengah-tengah berbagai Analisa dan prediksi-prediksi Yang tidak selalu persis Seperti apa yang diperkirakan Mungkin pada tahun-tahun yang lalu Di sekitar bulan November Atau Desember Atau di awal tahun ini Mungkin masyarakat dunia Sepertinya merasa sudah lega Sudah dapat mengatasi Dampak penyebaran COVID ini Tetapi kemudian kita menemukan Bahwa muncul Varian-varian baru Yang kemudian disebutkan oleh Para pemangku kepentingan Mereka yang memiliki otoritas Untuk menyampaikan sebuah informasi Tentang itu Malah lebih cepat penyebarannya Tentu kita saat ini diguncang oleh Pertanyaan-pertanyaan yang sangat hakiki Pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar Lalu apa yang perlu kita lakukan Di tengah-tengah kondisi ini Hari ini kita diingatkan bahwa Kita harus hidup Bertekun di dalam Tuhan Kita harus ditanam di baik Tuhan Untuk bertunas di pelaran Tuhan Mereka yang hidup bertekun Mereka yang selalu memelihara Hubungan dengan Tuhan Mereka yang tidak pernah Lepas hari demi hari Harus hidup bertekun di dalam Tuhan Mendengarkan firman Tuhan Sebagai sumber kekuatan kita Sebab tidak ada yang dapat kita pastikan Dalam melakoni kehidupan ini Tidak ada yang dapat kita perkirakan Terhadap apa yang terjadi di depan kita Tidak ada sesuatu yang pasti Yang boleh kita pegang Untuk meyakinkan dan memberikan Ketenangan bagi kita Karena semua hal terjadi di luar Akal pikiran manusia Saat inilah bagi semua orang-orang Kristen Semua orang-orang percaya di semua bumi ini Untuk kembali kepada Tuhan Untuk datang kepada Tuhan Kita harus kembali hidup Bertekun di dalam Tuhan Karena itulah sumber kekuatan kita Kita harus membangun persekutuan Persekutuan hidup kita dengan Tuhan Kita harus kembali kepada Apa yang paling fundamental dalam kehidupan kita Bahwa kita membutuhkan Tuhan Di tengah-tengah semua yang kita alami ini Semua umat manusia membutuhkan Tuhan Mendengarkan firmannya Mendengarkan sabda Tuhan Yang akan menerangi hati mereka Dalam melakukan seluruh langkah-langkah Yang mereka akan kerjakan di tengah-tengah kehidupannya Karena itulah mari kita yang disapa oleh firman Tuhan hari ini Marilah kita hidup Ditanam di baik Allah Hidup selalu bersekutu dengan Tuhan Hidup menyerahkan segala Kehidupan kita kepada Tuhan Supaya kita dimampukan, dijagai Kita dituntun segala pikiran Akal kita dan keputusan-keputusan yang kita ambil Mudah-mudahan kita tetap hanya bersandar kepada Tuhan Kita hanya mengandalkan dia Karena hanya dengan pertolongannya lah Kita dapat melakukan seluruh Tugas-tugas pekerjaan dan keputusan-keputusan kita Karena kita percaya dia lah sumber kekuatan Dan sumber kehidupan kita Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita Di hari pertama ini meskipun masih terus harus hidup Di dalam sebuah aturan-aturan yang sangat ketat Tetap jaga kesehatan Jaga protokol kesehatan Memakai masker Menjaga semua hal-hal yang dapat Menyebabkan terjadinya kerumunan yang dapat Justru mempercepat penyebaran COVID ini Mari sama-sama selalu bertekun di dalam doa Selalu menenggadahkan semua hati kita hanya kepada Tuhan Tuhan Yesus menyertai-Mu Amin Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur di hari ini Karena Tuhan menyapa kami Sebagaimana Tuhan memberikan kepada kami kesaksian Hidup orang-orang percaya Di zaman perjanjian lama Mereka yang hidup ditanam di baik Allah yang bertekun di dalam Tuhan Mereka bertumbuh di pelataran Tuhan Menjadi anak-anak Tuhan yang dapat memberikan Keteladanan memberikan perilaku Contoh kehidupan yang baik di tengah-tengah kehidupan masyarakat Kami percaya apabila kami bertumbuh di dalam Tuhan Bertekun di dalam firman-Mu Kami akan dapat menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini Terima kasih Tuhan biarlah dengan kuat-kuasamu Dengan firman-Mu Hari ini kami dapat melakukan setiap pekerjaan dan tugas-tugas kami Terima kasih Tuhan Kami naikkan doa ini dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami Amin Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus kasih setia Allah Bapak Dan perseguh Tuhan dengan Ruh Kudus menyertai-Mu Hari ini sampai selama-lamanya Amin Terima kasih telah menonton